Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, hari Jumat 30 Agustus 2024 Kekuatan dan Hikmat Allah Kutipan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korontus, bab 1 ayat 25 Sebab yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia Dan yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia Sobat Katolikana Pernahkah merasa bahwa diri ini benar-benar gak berarti dan atau bermakna? Merasa bahwa segala perjuangan dan atau apapun yang dilakukan hanyalah sia-sia belaka? Rasul Paulus dalam surat pertama kepada Umat di Korontus menyiratkan Bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus disadari dan diimani Bahwa bukan semata-mata dari diri sendiri Namun sepenuhnya hanya karena kuat dan hikmat Allah Jika saya, Anda, dan kita semua sadar sepenuh dalam iman Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya oleh perkenan Tuhan Patutkah merasa sia-sia, tidak berguna dan tidak bermakna? Bersyukurlah kepada Tuhan Rencana Tuhan tetap selama-lamanya Rancangan hatinya turun temurun Demikian disampaikan sang pemasmur dalam antar bacaan hari ini Jika saya, Anda, dan atau siapapun dari kita Ada saat merasa bahwa segala sesuatu begitu tidak berguna Tidak bermakna dan sia-sia Betapa kita tidak bersyukur Lupakah bahkan setiap hela nafas hanya oleh perkenan Tuhan Sobat Katolikana Jika saya, Anda, dan setiap kita menyadari kuat dan hikmat Tuhan selalu hadir Dan menaungi setiap pribadi Maka dalam setiap ucap, pikir, dan laku Pasti akan senantiasa mohon perkenan dan petunjuk Tuhan Jadi saya, Anda, dan siapapun dari kita Tidak perlu harus mengalami seperti lima gadis bodoh dalam Injil Perjalanan hidup itu perlu perjuangan dan penuh liku Jika mau tidur saja, harus bersiap dengan membersihkan diri dan berdoa Apalagi jika akan memulai apapun aktivitas keseharian Kisah lima gadis bijak dan lima gadis bodoh Sungguh mengajarkan untuk tidak menganggap mudah Atau memendang enteng apapun Tetapi juga bukan berarti terlalu khawatir Dan tidak percaya Bahwa ada kekuatan di luar kekuatan Dan kemampuan diri pribadi Jujur pada diri sendiri Seberapa sering kita mengandang enteng dan remeh suatu proses Yang harus dijalani saat ada yang mengingatkan Tentang halangan yang mungkin timbul Siapa yang belum pernah mengucapkan dan atau memikirkan Hah, sudah lah Itu mah gimana nanti aja Belum kejadian ini Nanti kalau sudah kejadian baru dipikir Hmm, itu bukanlah implementasi iman Dan akan adanya kuat dan hikmat Allah Tetapi itu terlalu menganggap remeh dan masa bodoh Tuhan pasti bertindak pada waktunya Tetapi bukan berarti tanpa upaya apapun dari manusia Ingat Yesus sendiri saja selalu berdoa Dan memohon dengan tetap setia Melakukan setiap perintah dan kehendak Allah Sobat Kati Kulikana Mari kita menyadari Betapa lemah diri ini tanpa kuat dan hikmat Allah Jadi tetaplah bersyukur Atas segala yang telah diamugerahkan Dan mohon penyertaan ilahi Untuk apapun dalam hidup kita Marilah berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Ingatkan dan sadarkan kami Selalu bahwa Iota terkecil dalam diri ini Sepenuh dalam kuasa ilahimu Jadi hanya dengan berserah kepada kuat dan hikmatmu Kami diperkenankan berucap Bersikap Berpikir dan berlaku Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!